Waspadalah pemirsa aksi peredaran uang palsu jelang Lebaran Idul Fitri 2024. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pedagang warung klontong menjadi korban uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Seorang pedagang warung klontong di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jadi korban uang palsu. Kejadian berawal saat pelaku, ibu-ibu berboncengan motor membeli minuman seharga 5 ribu rupiah. Pelaku membayar menansi cahan 100 ribu rupiah. Korban yang tidak curiga memberikan uang kembalian ke pelaku. Lugilah, agaknya salah, bagaimana ibaratnya kan, ya namanya keuntungan berapa sih? Keuntungan, ya silahkan, agak pokoknya, apalagi kalau merotok kan, agak 2 ribu, ibaratnya sampai 100 ribu kan. Diketahui dalam sebulan korban telah 5 kali menjadi korban peredaran uang palsu. Kini jelang lebaran, aksi peredaran uang palsu semakin marah terjadi di wilayah Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhan, AI News, Mampokan.